Baik, untuk demo aplikasi AdApp kita akan mulai dari register dulu disini Register Kemudian namanya Ini pake Gmail.com Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Kemudian register Register success Kita coba refresh Disini ada Terus setelah register success Langsung dikirim notif buat verifikasi Jadi kita verifikasi dulu disini Verifikasi Your email has been verified Sekarang kita bisa masuk ke bagian login Is here tabu At gmail.com Passwordnya 123456 Login Nah ini senang proses login Masuk ke dashboard, ada chatroom, ada kontak Disini halaman menu drawer Ada headernya, nama, kemudian edit profile, edit password, edit photo, delete account, logot Kemudian disini untuk mulai chat app kita harus daftar satu lagi Disini saya akan daftar satu lagi Caranya sama Disini saya akan skip aja biar gak terlalu lama Baik sekarang disini saya udah daftarin Untuk akunnya Yang pertama ada mylord Yang satu lagi ada tabu Sebelumnya disini kita gak bisa chattingan Karena disini yang belum ada kontak Belum ada yang mau mulai kontak Pertama kita bisa tambahkan Contohnya Disini Yaitu akun mylord Kita akan menambahkan akun tabu Di bagian kontak Kita tambah Tambahin emailnya Yang ini berarti Is here tabu At gmail.com Add Nah langsung udah masuk kesini Kalau disini belum ada Karena hanya Ada dua sisi Ada versi satu Versi dia Versi saya Versi teman Misalnya kayak gitu Dan untuk memulai chat Kita klik icon message disini Disini kita mulai chattingan Halo Tabu Send Kita lihat disini di chatroom Nah masuk Halo tabu Disini muncul kayak Batch untuk Jumlah dari message Yang belum dibaca Yaitu satu Kalau kita kirim satu lagi How are you How are you Send Muncul dua Jadi nambah terus Kalau kita buka Ini terbaca ya Kita bisa lihat disini langsung Ada tanda checklist Artinya pesan yang kita kirimkan Ke tabu Sudah dibaca oleh Si tabu Kemudian kita coba balas disini Hi Kirim Disini langsung muncul checklist Karena si mylornya ini sedang online Kita chat lagi I'm Fine Thank you Send I'm fine thank you Sekarang coba kita kirim pesan Berupa Gambar Image Kita pilih gambarnya Spatrick Oke Kita Misalnya kalau kita pengen crop Crop dulu aja Pilih Tunggu beberapa saat Nah langsung ke kirim Langsung terbaca tuh Karena kita sedang online Oke Terus selanjutnya Kita back dulu kesini Ini tandanya image Karena last chatnya adalah image Kita chat lagi disini Is that you Kita kirim Nah disini gak checklist Karena Si tabu ini Dia sedang Tidak membuka room Tapi kalau kita membuka room Ini langsung read Kalau kita back lagi Ini langsung hilang Karena sudah terbaca Seperti itu Selanjutnya Kita akan Cek Notifikasi Caranya yang ini Misalnya Kita close kan dulu Kemudian disini kita chat Oh It's not me Kayak gitu Kita coba send Nah disini muncul notif Tuh Dari tabu Kalau ada Ngirim lagi pesan Dari online Disini juga Bakal muncul di bawahnya Siapa namanya Last chatnya siapa Lo is me Kalau kita klik Ngebuka halaman Gitu Dan Kita buka Nah Dengan tanda klik juga Yang tadi Di notif Itu Kita langsung Ke read Ininya itu Langsung ke baca Karena udah terlihat Disini Terlihat message nya Jadi terbaca Selanjutnya Di bagian chat room ini juga Kita bisa seleksi Ininya bisa kita copy paste Dan disini kita paste lagi Nah bisa kayak gitu Kita juga bisa Ngehapus Misalnya ini Kita hapus Message Delete Message Delete Kemudian Tapi kalau Kita pengen ngedelete Yang orang lain Misalnya Yang ini gak bisa Kalau orang lain Hanya muncul Copy aja Tapi kalau Yang kita kirim Ini ada copy Ada Delete Gitu Kemudian disini ada Keterangan waktunya Kita chattingnya Yang kapan Oh today Tapi kalau ininya Waktunya udah berpindah Besok Ini akan Berpindah jadi today Atau yang selanjutnya Ini akan berubah Jadi yesterday Kalau misalnya Ini adalah chat 3 bulan yang lalu Maka akan ditampilkan Tanggalnya Tanggal berapa Seperti itu Nah ini untuk gambar juga Kita bisa lihat fullnya Kita klik aja Tuh Bisa berbesar Seperkecil Rotasi Dan lain sebagainya Back Kembali lagi Kembali Kita juga disini Bisa ada opsi Bisa Delete Chatroom Buat ngapusnya Cuma nanti untuk Ngechat Delete-nya itu Hanya dari sisian aja Disini masih ada Begitu Kita coba chat aja ya Ini Kita Delete Chatroom Hapus Disini masih ada Karena beda sisi Yang dihapusnya itu Kalau disininya kita pengen hapus Nanti disini tinggal dihapus lagi Gitu Oke selanjutnya Disini ada Edit Profile Berarti untuk chatroom udah beres Edit Profile Untuk Edit Profile disini Kalau kita pengen ngeganti email Kita harus masukin Akun kita email lama Dan passwordnya Terus ininya New emailnya ganti Tapi kalau kita hanya ingin Ngeganti namanya aja Ini gak usah diganti Passwordnya ini bebas Mau salah Mau bener gak apa-apa Ini diganti misalnya Kita Kalau mau ganti namanya aja Jadi Load gitu ya Update Profile Ini passwordnya isi dulu Bebas aja Gak ngaruh Kalau untuk nama Tapi kalau Ininya diganti Ini harus benar passwordnya Update Sakses update nama Karena kita hanya Mengupdate nama Kalau disininya kita ganti Ini harus benar Ketika dia update Nanti muncul Update Profile And Update Authentication Update Akun gitu Back Kita coba Reset password Tadi itu Reset passwordnya adalah 123456 Disini kita masukkan email kita Yaitu Is here Tabu At Gmail Dot com Reset password Password dikirim Kita tunggu beberapa saat Nanti akan ada notif Buat reset passwordnya Seperti ini Nanti tinggal di klik Akan Dituju ke halaman web Untuk mengganti password Terus disini Saya akan Gak terlalu panjang lebar Soalnya bahkan lama Jadi nanti Di bagian Kalau saya juga Nanti akan Jelaskan lebih detail Edit Photo Edit Photo ini Untuk Nge-update Photo Profile kita Misalkan Saya pilih Yang Sini Dan pilih Dan ini Dari database Langsung di update Kemudian Kita akan Coba Apa lagi ya Disini kita lihat Profile Dari kontak kita Klik aja Fotonya Disini ada Delete account Kalau kita Mau delete Tapi kalau kita Mau Kasih Nanti Karena ini Sudah terdaftar kontak Jadi munculnya Delete Tapi kalau kita Sebentar chat Chat dulu Blah-blah-blah Send Back lagi Chatroom ada Nah disini Kita pilih Delete contact Mencoba add contact Kita kembali Kontaknya hilang Karena sudah Dilead Kita balik ke chatroom Kesini Buka profile Ini mencoba add contact Karena kontaknya Belum ada Kita tambahkan Back Kita add contact Ada lagi Seperti itu Kalau misalnya kita Pengen logout Tinggal logout Kayak gitu Sekarang saya cobalah Akun masuk lagi Nanti Bakalan kembali Kesemula Kayak tadi lagi Kemudian Sebentar Dan yang terakhir Ini sepatnya opsional Jadi teman-teman Boleh pake Kalau tidak Ini ada Delete account Jadi ketika klik Disini kita diwajibkan Untuk memasukkan Password Kalau kita pengen Nge-delete account Passwordnya harus benar Kemudian kalau kita delete Nanti akun ini Akan terhapus Kemudian juga Di kontak-kontaknya Kontak yang ada Di sini Nanti akan terhapus juga Kemudian di Mana ya Kita lihat Firebase-nya Disini nanti Di room-nya terhapus Di kontak-nya terhapus Dipersinya terhapus Semuanya terhapus Di autentikasinya Juga dihapus Nanti Kalau mau Di delete account Mungkin seperti itu Untuk demo Aplikasinya Sebagai gambarannya Oke Sampai jumpa Di Course Setelah demo ini Kita akan mulai Buat chat app Yang Menurut saya ini Cukuplah Buat disebut Lumayan bagus Semoga Teman-teman Paham Nanti apa Yang saya ajarkan Dan semoga Bermanfaat Selamat pelajarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton